Selamat pagi Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Ayat 14 Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Ayat 15 Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Tiap pagi biasanya sebelum anak saya yang pertama berangkat sekolah Biasanya karena dia waktunya bareng sama saya berangkat kerja Saya suka berdoa bareng bersama dia Saya doa berkat sama dia Saya juga setelah doa berkat Biasanya kami doa bapak kami Jadi ketika Saya ingat Oh iya ini doa bapak kami Doa yang luar biasa juga Maksudnya Ketika ada penggalan Ada penggalan tentang Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Ternyata itu punya makna yang Yang besar sekali Jadi Ya akan akhir-akhir ini Tiba-tiba ayat ini Dikatang kembali kepada saya Ayat ini diikatang kembali kepada saya Sebenarnya apa sih yang Tuhan ajarin Lewat ayat Penggalan doa bapak kami ini Sampai Ayat ini digulangin dua kali Saya pertama di Di firman Tuhan ini Saya percaya Tuhan ajarin tentang Ketenangan dan Kedamaian hati Mungkin kalau Apa namanya Dunia selalu ajarin Maksudnya Ketika ada orang-orang yang mungkin Berbuat jahat sama kita Atau orang-orang yang mungkin Rasanya gak enak sama kita Yang pantas ya harusnya dibalas Yang pantas harusnya Kita ya Yaudah Kalau dia cuek ya Kita sama-sama cuek Kalau dia Menyebalkan Kita sama-sama menyebalkan Tapi luar biasanya Tuhan ajarin Ya kalau kamu hanya Berbuat baik sama orang-orang yang Berbuat baik sama kamu Ya apakah upahmu gitu Ya orang-orang yang gak percaya Punya yang lakukan hal yang sama Tapi Tuhan ajarin hal yang berbeda Saat kita ditampar pipi kanan kita Disuruh kasih dipikiri Ya Dan gitu Kalau dikasih ya bang Kalau Tuhan ajarin juga Apa namanya Ya berbuat baik sama-sama orang Maksudnya Tuhan ajarin hal yang lebih gitu Balas kejahatan dengan kebaikan gitu Ini suatu hal yang Luar biasa yang Tuhan ajarin gitu Sebenarnya Kenapa dunia ajarin hal yang berbeda gitu ya Tuhan Dunia ajarin hal yang berbeda Ya sebenarnya sederhana gitu Karena dunia ini Ya iblis ingin menghancurkan dunia ini gitu Makanya diajarin hal yang berbeda Diajarin kita untuk membalas Diajarin kita membuat Kalau orang menyebalkan Ya kita bahas lagi dengan menyebalkan gitu ya Baru-baru ini saya di kantor Maksudnya Apa namanya Saya ada jalan kerjasama-sama Seseorang gitu Dan Kayaknya Gak enak banget gitu Maksudnya kerjasama-sama dia Kayaknya Kata-katanya kayaknya Baper dan kadang-kadang Sudah diajak komunikasi gitu Ya Kadang-kadang saya juga ingin Rasanya bales Setelahnya Aduh Tuhan ngapain ya Tuhan Setelahnya ini Tetap bersikap baik sama dia itu Tapi Oh iya Tuhan ingetin Oh iya Semua Tuhan ingetin ayat ini Maksudnya Oh iya Ya kamu harus Apa namanya Bisa ngatasin itu Maksudnya yaudah Tetap Tetap inget tujuan kamu ngapain Dan kamu bekerjasama-sama di apa Tujuan kamu Apa namanya Bikin proyek itu apa Gitu Ketika saya ngerti itu Ya saya tetap Tetap go on ya gitu Maksudnya mungkin Sikapnya mungkin menyebalkan Saya juga kanyang sama orang-orang Oh ternyata Dia menyebalkan Gak cuma sama saya doang Maksudnya Ya emang gayanya dia seperti itu gitu Gaya yang Gaya yang gak enak banget gitu Oh iya Tapi ya luar biasa ya Maksudnya Tuhan aja hal ini Ya Ya buat kita Buat ketenangan sama kedamaian hati kita gitu Kita gak perlu bales lah Maksudnya Ya mungkin kalau kedagingan kita Atau Keangkuhan hidup kita Kita pengennya membales gitu ya Hal-hal yang Gak benar gitu ya Tapi Kita sebagai anak Tuhan Ya kita firman Tuhan Ajaran kita Kita tetap melakukan hal yang baik Itu membuat ada ketenangan di hati kita Itu juga ada membuat kedamaian di hati kita Saya percaya Firman Tuhan ini bicara soal Dibilang kenapa Kalau mau mengampuni kesalahan orang Bapakmu di surga Juga akan mengampuni kami juga Saya percaya Surga terbuka ya Surga terbuka buat kita Kita punya Mau punya hati yang mau mengampuni Hati yang penuh kemurahan Jadi Mengampuni juga bicara soal kemurahan hati gitu Artinya kita masih punya Masih punya Hati yang mau Punya harapan gitu Artinya Memberi kesempatan kedua lah Buat orang lain Juga membuat kesalahan Dan Masih punya harapan untuk Melihat yang terbaik gitu Yang kedua Yang Tuhan ajarin juga dari ayat ini adalah Ya kebaikan Tuhan itu selalu melebihi Kebaikan kita ya Bisa dibilang kan kalau misalnya Apa namanya Ampunnya kami Tuhan Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan bilang Kita akan diampuni Kalau kita mengampuni orang Mengampuni orang lain juga Tapi sebenarnya Kita bisa mengampuni Sebenarnya ya Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita Itu Dihon bilang bahwa inilah kasih itu Bukan kita yang telah mengasihi Allah Tetapi Allah yang telah mengasihi kita Memberikan putranya Sebagai penembusan untuk dosa-dosa kita Artinya Kalau kita bisa mengasihi itu semua Karena Allah yang lebih dulu mengasihi kita Jadi Ya disini saya jadi ingat Maksudnya Kita mungkin ada konflik Dengan pekerjaan kita Dengan komunitas kita Atau dengan Pasangan kita Tuhan ingatin Ingat kebaikan Tuhan Ingat bahwa Yesus juga Sudah mengampuni kamu Maksudnya Saya juga orang berdosa Maksudnya Tuhan ubah hidup saya Rasanya saya Kalau ditunggu-itungan Antara kebaikan saya sama Tuhan Kayaknya Saya gak pernah menang Selalu Tuhan selalu menang Selalu Tuhan selalu Lebih dulu Memberkati saya Jadi ketika saya Lewat ayat ini Saya juga ingat Ingat kebaikan Tuhan Yang pertama ingat Pengorbanan Tuhan di Kalvari Buat saya Yang kedua Saya ingat Banyak banget Tuhan melepaskan saya Dari segala kesulitan-kesulitan saya Dari masalah-masalah saya Saya bersyukur Saya bersyukur buat istri saya Saya bersyukur buat anak-anak saya Saya bersyukur buat Keluarga saya Buat teman-teman saya Itu Ini semua Kebaikan Tuhan Saya percaya Pengampunan akan jadi sulit Kalau yang kita ingat itu adalah Kepahitan-kepahitan hidup Kalau kita selalu ingatnya Kepahitan-kepahitan hidup Pasti Kita akan jadi seorang yang sulit Untuk mengampuni Kita akan jadi sulit Untuk menjadi orang yang murah hati Beberani 12 bilang Ayat 15 Jagalah supaya jangan ada seorang pun Menjauhkan diri dari Kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit Yang menimbulkan kerusuhan Dan yang mencemarkan Banyak orang Jadi Kayaknya luar biasa banget Laut ayat ini Tuhan ingetin Tuhan itu baik Tuhan itu baik Saya renungi Ketika lagi Masa-masa tenang Tuhan itu gembala kita Kita gak akan kekurangan apapun Kita gak akan Menginginkan hal yang lain Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan Kita Mengingat kebaikan Tuhan Kita gak akan menginginkan apapun juga Dan disitu kita juga Akan jadi Hati kita damai Hati kita tenang Hati kita juga Bisa mengasih orang Bisa punya kemurahan sama orang Juga bisa menerima orang lain Yang ketiga Ayat ini juga mengingatkan kita Akan visi kita Maksudnya Visi apa? Visi menjadi Serupa dengan Kristus Menguasai bumi Multiplikasi rupa Allah di bumi ini Saya percaya Kalau kita mau Mengenapi visi ini Menguasai bumi Multiplikasi rupa Allah di bumi Ya pasti kita akan Banyak ketemu banyak orang Dan disitulah kita juga Harus siapin hati kita Hati kita Maksudnya Diisi dengan orang-orang Yang akan bertemu dengan kita Orang-orang yang berjumpa dengan kita Orang-orang yang Tuhan mau kita kasihi Orang-orang yang Tuhan mau kita Memberi kemurahan Akan ada banyak orang-orang yang sebenarnya gak layak Untuk mendapatkan kemurahan Untuk mendapatkan pengampunan Tapi Tuhan ingetin bahwa Saya juga lebih gak layak lagi Kebaikan Tuhan selalu lebih daripada kita Jadi kembali lagi Punya hati yang besar Saya pernah diajarin Di BPN Maksudnya Memberi ruang Memberi ruang Untuk pasangan kita Membuat kesalahan Dalam hidup kita Ini artinya gak cuma sekedar Tentang pasangan hidup Tapi itu juga Tentang komunitas Tentang orang-orang seluruh kita Akan ada banyak orang-orang Yang membuat kesalahan sama kita Tapi Mau gak kita punya hati yang besar Caranya gimana Kita harus ingat kebaikan Tuhan Gak harus bicara lain Ketika kita ingat kebaikan Tuhan Disitu aku percaya Itu juga yang mengubah aku Buat aku juga punya hati Buat perhati Dan Mengasihi orang lain Ya ini sekian dari saya Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Buat Hari ini Yang bersyukur Tuhan Yesus Pagi hari ini Kami Bisa hadir disini Di UDP ini Tuhan Yesus Yang bisa merenungkan kasihmu Kebaikan membuat kami Tuhan Yesus Tuhan Kami bersyukur Tuhan Buat setiap firmanmu Tuhan yang kuajarkan buat kami Itu membawa ketenangan Tuhan Yesus Mungkin iblis Mencoba Mencuri hal itu Tuhan Yesus Sehingga hidup kami Gak damai Sehingga hidup kami Gak tenang Tuhan Yesus Tapi kami percaya Ketika kami mempraktekan firmanmu Tuhan Yesus Ketika kami mengampuni Orang yang bersalah pada kami Ketika kami memberi kemurahan Tuhan Yesus Pada orang-orang Sekilir kami Tuhan Yesus Kami percaya Ada kedamaian Tuhan Yesus Ada ketenangan Dalam hati hidup kami Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Yesus Aku berdoa buat Jemaat ini Tuhan Mencuri sejemaat di BES Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Keluarga-keluarga Tuhan Yesus Terus Tuhan Dipulihkan menjadi serupa Dengan Kristus Dibangkitkan Tuhan Yesus Menjadi keluarga-keluarga ilahi Yang menjadi terang Tuhan Yesus Yang berdoa Tuhan Yesus Kami percaya Kau terus memproses hati kami Setiap kami Tuhan itu Kami punya hati yang besar Tuhan Yesus Hati yang Orang-orang yang Ada orang-orang Yang bisa kami layani Ada orang-orang yang bisa kami kasih Tuhan Yesus Kuduskan kami Tuhan Yesus Kami tahu Tuhan Kuduskan kami gak seberapa Tapi kami percaya Bahkan kami Merenungkan engkau Engkau yang sudah mati Buat kami Engkau yang ada dalam hidup kami Kami percaya Kami bisa Melakukannya Tuhan Pimpin kami Tuhan Kami juga berdoa Tuhan buat Saudara-saudara kami Yang saat ini Beberapa Ada kesulitan Kiraan pekerjaan Tuhan Yesus Kami berdoa Buat jemaat Ada kasih karuniamu Tuhan Yesus Untuk mereka juga Menjawab Tuhan Yesus Kami percaya Engkau yang Ketika engkau menutup Satu pintu Kami percaya Engkau juga membuka Pintu yang lain Sehingga ada breakthrough Terjadi di dalamnya Tuhan Yesus Doa berkati Setiap kami Tuhan Yesus Untuk kami Biar diberkat Percaya ada damai sejahtera Buat kami semua Kasih Bapak Hanya dalam Yesus Siap-siap Sungguh selalu Amin 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 Amin